Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 27 Februari. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab bilangan pasal 16 ayat 5. Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Mudah untuk mengatakan siapa pengerja-pengerja yang Allah pilih untuk menjadi pemimpin. Seperti Musa dan Harun, mereka rendah hati dan enggan menerima tanggung jawab itu. Juga mudah untuk mengatakan siapa pengerja-pengerja yang memilih dirinya sendiri. Seperti Korah, Datan, dan Abiram. Mereka bangga dan ambisius. Mereka mengangkat diri mereka dari antara orang-orang banyak. Anak-anak, Nyonya White mengatakan dalam messages to young people, Masing-masing orang mempunyai tempatnya dalam rencana kekal surga. Setiap orang bekerja bersama-sama dengan Kristus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tidak ada yang lebih terjamin dari tempat yang disediakan bagi kita di kerajaan surga dibandingkan tempat istimewa yang dibuat di bumi ini di mana kita bekerja bagi Tuhan. Sejarah pekerjaan Advent penuh dengan cerita tentang orang-orang muda yang rendah hati yang menemukan tempat mereka yang istimewa dalam pelayanan Allah. James White masih berusia 21 tahun pada waktu dia mulai berkotbah dan dia memenangkan seribu orang ke dalam kebenaran selama enam minggu. Alan Harmon hanya berusia 17 tahun pada waktu dengan rendah hati menjadi juru bicara bagi Allah. Yuria Smith berusia 21 tahun, J.N. Lohborough berusia 20 tahun, dan S.N. Huskell berusia 19 tahun pada waktu mereka masing-masing mulai berkotbah. Seorang pionir yang lain, Luther Warren, hanyalah seorang anak laki-laki yang berusia 14 tahun pada saat hatinya terbakar untuk melakukan sesuatu bagi Allah. Tapi dia tidak pergi ke pemimpin konferens dan berkata, Apakah hanya kamu yang bisa menyelesaikan pekerjaan ini? Sekarang giliranku. Oh tidak. Luther dengan rendah hati mulai memengaruhi teman-temannya bagi Kristus. Satu hari dia berjalan bersama temannya Harry Fenner yang berusia 17 tahun dan mereka sedang berbicara tentang apa yang dapat mereka lakukan bagi tujuan gereja Advent yang lebih jauh lagi. Hari, ayo kita melompat pagar itu dan mendoakannya, kata Luther. Lalu mereka memanjat pagar, menemukan tempat yang sepi di antara semak-semak dan berdoa. Segera mereka mempunyai perkumpulan kecil anak laki-laki yang berdoa bersama mereka dan menolong orang yang sakit dan membutuhkan. Anak-anak, apakah kalian berpikir bahwa pada saat Luther Warren ditamatkan dari sekolah, Allah memilih dia menjadi seorang pengkutbah dan pemimpin? Dia mencari cara untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan pada tahun 1894, dia mendirikan misioneri volunteer sunshine yang pertama. Idenya dalam beberapa tahun tersebar di seluruh dunia. Allah mempunyai tempat yang istimewa bagi kalian juga. Tetaplah rendah hati dan dia akan memimpin kalian untuk itu. Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami tetap rendah hati dan mau melakukan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin